Selanjutnya kita akan menyalakan genset ini dengan cara manual. Seperti biasa kita akan putar keran bensin ke posisi on, seperti ini. Lalu kita putar tuas cuk ke posisi tertutup. Dan untuk menyalakannya, seperti biasa kita akan putar kuncinya ke posisi on terlebih dahulu. Untuk sistem penyalaan manual ini, kita akan menyalakan mesin genset ini dengan menarik engkol starter pada bagian sini. Kita tarik saja ya Sobat Firman. Oke, itulah cara menyalakan genset FPG-499 EC2 dengan cara elektrik starter dan juga manual starter. Oke, ini adalah cara menyalakan genset FPG-499 EC2 dengan cara elektrik starter dan juga manual starter.